Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat kanal pengetahuan islam Kali ini kita akan membahas mengenai 7 hewan yang disebutkan dalam Al-Quran Al-Quran merupakan pedoman umat islam dalam menjalani kehidupannya Di dalamnya terdapat berbagai perintah, ajaran, hingga penjelasan tentang alam semesta Salah satu yang disebutkan dalam Al-Quran adalah beragam hewan yang hidup di bumi Hewan-hewan ini memiliki keistimewaan tersendiri dalam kisah-kisahnya Keistimewaan ini juga bahkan sudah terbukti secara ilmiah Hadirnya hewan-hewan ini menjadi pengingat manusia bahwa ada makhluk lain yang hidup berdampingan di bumi Mengenali hewan-hewan yang disebutkan dalam Al-Quran merupakan salah satu cara mengimani kebesaran Allah Berikut 7 hewan yang disebutkan dalam Al-Quran Pertama, Untah Dalam surat Al-Gosia ayat 17 Allah juga ingin mengajak umat manusia untuk mencontoh sifat khusus yang dimiliki hewan unta Keistimewaan unta adalah Ia mampu bertahan hidup di tengah padang pasir yang gersang dan minim air Ia juga memiliki mata dengan kelopak besar dan bulu mata tebal yang melindungi mata dari debu gurun pasir Allah juga menciptakan penutup telinga dan hidung unta dari gangguan debu gurun pasir Kemudian, telapak kakinya dirancang dengan bentuk yang lebih untuk memudahkannya berjalan di hamparan gurun pasir tanpa terperosok Kaki unta juga diciptakan untuk tahan panas sehingga unta mampu berjalan di panas seteriknya matahari gurun Unta juga dikenal sebagai hewan penurut Yang dapat melayani dan menuruti setiap perintah pemiliknya dengan patuh Rasulullah pun menjelaskan lebih lanjut melalui sebuah hadis riwayat Dalam hadis riwayat Al-Hakim, Rasulullah mengatakan bahwa Sesungguhnya, orang mu'min itu seperti unta yang ditusuk hidung Kemanapun unta dituntun, ia patuh Dalam hadis lain, Rasulullah juga bersabda Kepada Tuhanmu, jadilah engkau seperti unta yang ditusuk hidung Kedua, kuda Kuda disebutkan secara khusus dalam surah Al-Adiyat Surah ini berarti kuda perang yang melari kencang Surah Al-Adiyat artinya, diawali dengan sumpah Allah SWT atas kuda perang yang melari kencang tergerah engah Hingga memercikkan api saat kakinya bergesekan dengan batu Kuda melakukan ini karena kehendak tuannya Ini diumpamaan sebagai pengingat manusia Agar tidak ingkar kepada nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT selama di dunia Kuda memang dikenal hewan yang gesit dan kuat Ia kerap dijadikan tunggangan dan alat transportasi manusia Hampir seluruh bangsa di dunia ini menjadikan kuda sebagai kendaraan perang mereka Allah SWT telah merancang tubuh kuda dengan kokoh dan berimbang Untuk menopang ketika dia berlari cepat agar tidak mudah terjerembab Ketiga, lebah Keistimewaan lebah adalah Ia merupakan hewan yang menghasilkan madu Madu berasal dari bermacam-macam sari bunga Dan dia menjadi obat bagi bermacam-macam penyakit manusia Lebah sering dijadikan pengibaratan orang soleh Dimana ia mengambil yang baik-baik dan mengeluarkan yang baik-baik pula Keempat, semut Dalam Islam, semut merupakan hewan yang istimewa Semut dikenal dengan cara hidupnya yang berkelompok dan saling bergotong royong Satu semut memang dianggap rapuh Namun sekelompok semut dapat melawan kelompok lain Semut mengajarkan manusia tentang untuk tidak meremehkan suatu yang kecil untuk menyelesaikan masalah yang besar Kelima, laba-laba Laba-laba disebutkan dalam surah Al-Ankabut ayat 41 yang berbunyi Perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah Dan sesungguhnya rumah yang paling lemah ialah rumah laba-laba Sekiranya mereka mengetahui Meski sarangnya disebut lemah Laba-laba merupakan hewan istimewa dalam Islam Hewan inilah yang melindungi Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar dari kejaran kaum kafir Pada saat itu Laba-laba membuat sarang di mulut goa tempat Rasulullah bersembunyi Akibatnya Kaum kafir menyerah bahwa Rasulullah tidak bersembunyi di dalamnya Karena ada sarang laba-laba yang masih menempel di mulut goa Keenang, sapi Sapi juga merupakan nama satu surah dalam Al-Quran Yaitu surah Al-Baqarah yang berarti sapi betina Surah ini dinamai Al-Baqarah yang artinya sapi betina Sebab di dalam surah ini Terdapat kisah penyembelihan sapi betina Yang diperintahkan oleh Allah kepada Bani Israel pada zaman Nabi Musa AS Sapi betina dalam surah Al-Baqarah bermakna berhenti bertanya-tanya Atau meminta penjelasan untuk sesuatu yang sudah jelas adanya Sapi mempunyai daya penciuman yang sangat tajam Dan mampu mencium sesuatu yang berjarak 8 km jauhnya Sapi juga dapat mendengar suara dengan frekuensi lebih rendah Atau lebih tinggi dari yang manusia bisa dengar Ketujuh, burung hut-hut Burung hut-hut disebutkan dalam surah Anamal ayat 20 yang berbunyi Dan dia memeriksa burung-burung lalu berkata Mengapa aku tidak melihat hut-hut? Apakah ia termasuk yang tidak hadir? Dalam Islam, burung hut-hut erat dengan kisah Nabi Sulaiman AS Nabi Sulaiman menggunakan burung hut-hut untuk berbagai keperluan Seperti membawakan surat mencair air dan memantau keadaan bangsa lain Burung hut-hut memiliki kemampuan fisik dan daya ingat jelajah yang mumpuni Untuk terbang bermil-mil jauhnya dengan sistem navigasi canggih Agar tidak tersesat dan bisa kembali dengan selamat Saat burung hut-hut tidak hadir di hadapan Nabi Sulaiman Saat itu ia kembali dan membawa kabar bahwa Ada kerajaan yang makmur dan sejahtera Namun, masih menyembah selain Allah Kerajaan ini adalah kerajaan milik Balkis Yang kemudian ia dan pengikutnya beriman kepada Allah SWT Itulah tadi rangkuman tujuh hewan yang disebutkan dalam Al-Quran Semoga informasi ini dapat menambah pengetahuan kita tentang Islam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh